Kasih sayang tak hanya ada di dunia manusia. Di dunia binatang juga ada yang namanya, kasih sayang. Kasih sayang di dunia binatang juga beragam. Salah satunya kasih sayang induk kepada anak-anaknya. Selama masih dalam tahap telur dan setelah menetas atau melahirkan, hewan betina akan sangat melindungi anak-anaknya. Di dunia hewan, berikut beberapa induk hewan yang dikenal sangat melindungi anak-anaknya. Yang pertama, ada orang utan. Orang utan adalah jenis primata yang pintar yang menggunakan kemampuan berpikir yang luar biasa. Induk orang utan akan membangun sarang mereka pada malam hari di tempat-tempat yang tinggi. Pada bulan pertama di awal kelahiran, sang anak tidak akan pernah lepas dari induknya. Sang anak akan terus dekat dengan induknya dan melakukan kontak fisik dengan induknya. Sang induk primata akan menyusui anaknya hingga berusia 5 tahun. Dalam masa itu, sang induk akan mengajari anak mereka cara bertahan hidup dan beradaptasi pada lingkungan. Yang kedua, ada ayam. Dengan penuh kasih sayang, induk ayam memberikan perhatian kepada semua anak-anaknya yang baru menetas dari telurnya. Anak ayam itu oleh induknya dibawa ke tempat-tempat yang mungkin ada makanan. Induk ayam kemudian membimbing dan mengajari anak-anaknya yang belum berdaya itu, mencari makan, cara berlindung tatkala keadaan berbahaya. Dalam hal mencarikan makanan, dengan menggunakan paru dan kakinya, induk ayam membongkar tanah, sampah atau apa saja yang ada di depannya. Ketika diperoleh makanan, cacing misalnya, semua anaknya dipanggil untuk bersama-sama berebut makanan yang didapatkannya itu. Yang ketiga, ada cita. Induk cita akan melahirkan anak-anaknya dalam periode 98 hari. Setelah melahirkan, induk cita akan merawat anak-anaknya dalam kurun waktu 2 tahun atau lebih. Dalam kurun waktu 2 tahun itu, induk cita akan menyusui anak-anaknya dan juga membesarkan anak-anaknya. Mereka akan mengajar anak-anaknya berburu. Yang keempat, gurita. Ketika akan bertelur, induk gurita akan pergi ke dasar lautan. Lalu apakah perjuangannya berhenti sampai di sini? Jawabannya tidak. Selama 4,5 bulan sebelum telur menetas, para induk akan menjaga telur tersebut. Yang mengejutkan adalah, demi bisa menjaga anaknya, para induk gurita tidak akan makan apapun selama berbulan-bulan sehingga tubuh mereka menjadi semakin lemah setiap harinya. Meski dalam keadaan lemah, hal itu tidak membuat gurita lengah. Mereka akan mengusir setiap predator yang datang untuk memangsa telurnya. Induk gurita biasanya hanya bertelur sekali seumur hidup. Ini karena kebanyakan mereka akan mati setelah telurnya menetas. Jangan memandang hewan dari fisiknya, meski hewan tersebut adalah hewan buas, tapi dalam mengurus anak, mereka bisa berubah menjadi sangat lembut. Coba perhatikan saja buaya dan aligator. Buaya dan aligator memiliki fisik besar, gigi tajam, dan cakar yang kuat. Tapi dengan gigi yang tajam itu pula, buaya dan aligator membawa bayi-bayinya ke tempat yang aman. Kendati dijuluki sebagai mesin pembunuh, dalam soal mengurus anak, buaya dan aligator yang ganas tersebut ternyata bisa berubah drastis. Dengan rahang besar, kuat, dan gigi yang tajam, mereka dengan lembut dan hati-hati memasukkan anak-anaknya ke dalam mulut dan memindahkan mereka ke tempat yang aman. Demikianlah 5 hewan yang begitu melindungi anak-anaknya. Baik dari predator maupun dari kondisi alam. Jika kamu punya pendapat lain, jangan lupa komen di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.